Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Masuri Channel Dan di video kali ini kita akan berjalan-jalan ke wisata alam curuggede Sebelum ke video, buat yang belum subscribe silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Menikmati keindahan alam tentunya menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan Apalagi jika dilakukan dengan berbagai orang terkasih kehidupan kita Salah satu cara menikmati keindahan alam ini adalah dengan berlibur Nah, salah satu spot yang saya tawarkan pada Anda kali ini adalah dengan mengunjungi curuggede Atau bisa dikenal dengan air terjun di Gunung Kidul Curuggede ini sedang hits di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Gunung Kidul sampai di Dataran Yogyakarta Lantas apa sih yang bisa kita dapatkan ketika mengunjungi curuggede ini? Air terjun curuggede menawarkan eksotisme alam yang luar biasa Jika dilihat dari sisi geografisnya Curuggede dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang menjulang cukup tinggi Sehingga air terjun nampak sangat gagah berdiri di atas kita Selain itu, rimbunya semak pelukar yang mengelilingi air terjun tersebut Membuat suasana asri dan sejuk menelimuti air terjun setinggi 30 meter tersebut Selain bisa menikmati pemandangan dan indah Anda juga bisa mani di sana Tentunya, hal ini harus disesuaikan dulu dengan debit air yang sedang terjadi di curuggede tersebut Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan waktu sambil bersantai sembari menjeburkan umpan saat memancing Tak berhenti sampai di situ saja Bahkan para pecinta alam memanfaatkan curuggede sebagai salah satu spot Untuk berlatih rappeling atau disebut juga dengan olahraga menuruni tebing Air terjun curuggede yang lagi hits di Jogja ini merupakan air terjun musiman Yang kadang debit airnya bisa meningkat tajam dan kadang pula kering kerontan Namun menurut berbagai kabar yang beredar di kalangan masyarakat Curuggede ini tak pernah surut walau musim kemarau panjang Selain air terjun utama Banyak traveler yang mendapati adanya anak air terjun lain yang masih berada di suatu lokasi Perjuangan menuju curuggede pun cukup dibilang seru dan menegangkan Pasalnya, perjalanan yang akan anda lalui menuju lokasi akan disambut dengan berbagai rintangan Seperti tanjakan dan turunan yang lumayan tajam Jadi tetap hati-hati dan waspada ya Jangan sampai gandengannya lempah sehat Lokasi curuggede Gunung Kidul ini cukup sulit ditemukan lantaran tempatnya yang berada di tengah lembah dan dikelilingi bukit-bukit dengan kondisi yang masih bagus Namun dengan sedikit perjuangan Anda bisa mengambil rute dari Jogja menuju ke jalan Wonosari Kemudian melanjutkan perjalanan ke bukit bintang Sampai di bukit bintang lanjutkan perjalanan sampai menemui perempatan patuk Kemudian ke arah kiri sampai menemukan kelurahan ngororo Dari kelurahan ini lanjutkan perjalanan sampai menemukan tower stasiun televisi dan perempatan ngelanggeran Sampai disitu langsung mengambil arah kiri menuju jalan desa Gambion Nah, di desa ini curuggede berada Ingat ya, jangan malu untuk bertanya ketika sudah sampai di desa ini Nanti tersesat Tak ada harga tiket masuk yang disematkan saat kita masuk ke kawasan curuggede Hal ini lantaran lokasinya sendiri yang cukup sulit dijangkau oleh kendaraan Oleh karenanya saat mengunjungi air terjen eksotis ini Biasanya pengunjung berjalan kaki atau naik sepeda sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk menyusuri jalan stapa Sekaligus melintasi berbagai tanjakan dan turunan yang menghiasi jalan menuju curuggede Sekian video wisata alam curuggede Terima kasih sudah nonton sampai habis Kalau kalian suka dengan konten seperti ini silahkan klik like Dan juga jangan lupa komen di bawah Sebaiknya kita bikin konten seperti apa lagi ke depannya Dan juga jangan lupa untuk share ke sosmed ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe karena subscribe itu gratis Everything takes longer than you think I'm Ahmad Ansari Until next video Keep fresh Stay rough Sub indo by broth3rmax